Intro ROG503VD Sebuah entry level gaming laptop dengan design minimalistik yang tipis Dengan layar terbaik di kelasnya dengan 100% sRGB Dan dengan 2 tahun masa garansi Yuhuu everybody welcome back again with me Already the lazy money now today Kembali lagi sama gue Di the lazy news kali ini Dan hari ini sebenernya banyak banget news-news yang menarik Yang penting untuk dibahas di minggu ini Dan dimulai dari Red Dead Redemption 2 Yang tentunya kalian para pembaca TLM di website thelazy.media Tentunya pasti udah tau Bahwa Red Dead Redemption 2 ini didelay Harusnya rilis pada pertengahan 2018 ini Ternyata didelay sampai Oktober 2019 Dan sepertinya delay ini juga dikarenakan Banyak sekali mekanisme atau konsep yang belum kelar Atau belum selesai gitu ya Yang harusnya diaplikasikan di Red Dead Redemption 2 Karena tentunya kita tau banget lah ya Rockstar itu sering banget ngedelay game-game mereka Yang dirasa game-gamenya belum memenuhi ekspektasi mereka Belum memenuhi idealisme mereka Belum memenuhi konsep awal game mereka Dan gue berharap nanti saat perilisannya RDR 2 ini bisa memberikan single player experience yang tinggi dan penuh gitu ya Karena kalau GTA V yang kemarin tuh sebenernya masih kurang single player experience-nya Masih terlalu singkat menurut gue Dan kurang ngena aja gitu ya Nah mudah-mudahan di RDR 2 ini single player experience-nya bisa keren banget Seperti Red Dead Redemption yang pertama Mudah-mudahan gak terlalu fokus sama multiplayernya Karena gue pribadi juga adalah orang yang suka banget sama single player Tapi kalau kalian lihat kemarin GTA V itu berorientasi penuh banget Sama yang namanya GTA Online Jadi single player-nya gak terlalu dipentikan Kalian lihat sendiri lah GTA Online tuh digarap sampai sekarang gitu ya Banyak banget konten yang ter-deliver ke GTA Online Walaupun semakin sekarang, semakin hari, semakin gak sehat gitu ya Bentuk microtransaction yang ada pada GTA Online Grinding-nya udah gak masuk akal sama sekali Lalu statement Rockstar kemarin juga bahwa mereka akan memberikan Atau mencematkan sistem microtransaction kepada semua game yang akan mereka rilis ke depan Dan gue rasa delay ini juga ada sangkut pautnya Dengan mekanisme microtransaction apa yang akan mereka berikan pada Red Dead Redemption 2 ini Mereka gue rasa lagi bingung juga Sebenernya microtransaction jenis apa yang akan mereka berikan pada RDR 2 ini gitu ya Dan kalau dilihat dari GTA Online, ini udah gak sehat banget Mudah-mudahan mekanisme yang ada pada GTA Online Microtransaction-nya itu tidak terjadi di RDR 2 ini Karena gue rasa GTA Online itu udah gak sehat sama sekali Grinding-nya udah masuk akal Menjadi separasi sebuah pengalaman bergaming mereka di GTA Online Bagi mereka yang bisa beli, bagi mereka yang gak bisa beli Itu menjadi sebuah kesenjangan sosial juga dalam game tersebut Yang gue rasa sebenernya udah gak sehat pada ekosistem gaming itu sendiri gitu ya Dan gue berharap RDR 2 ini bisa memberikan sebuah microtransaction yang sehat lah Karena kalau sehat sebenernya juga gak bakal ada yang protes Kayak Assassin's Creed Origins gitu kan gak ada yang protes Karena MT-nya itu sehat banget Sebuah opsi aja gitu Dimana kalian kalau mau mendapatkan item lebih yaudah beli aja Sebuah kosmetik aja gitu sebenernya Dan itu juga terjadi pada Dota 2, CS GO juga Itu semua ya MT-nya gak ada yang mengeluhkan sebuah masalah gitu Dan itu menjadi sebuah masalah kan di Battlefront 2 Dimana sistem microtransaction itu ya menjadi sebuah sistem yang pay to win Atau memenangkan mereka-mereka yang duitnya banyak gitu Nah orang-orang yang susah yang sederhana Yang cuma bisa beli harga full gamenya aja Kan menjadi sebuah kesenjangan sosial banget gitu ya Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di RDR 2 ini Gue berharap banget ek itu bisa bijaksana Dalam mengaplikasikan sistem microtransaction yang mau mereka sematkan nanti di RDR 2 Ya berdoa aja lah Dan berdoa juga supaya RDR 2 ini bisa rilis di PC Sebenernya sih bakal rilis sih Cepat atau lambat Yang pasti mereka sedang menghabiskan sari-sari dari GTA Online dulu Lalu mereka menghabiskan sari-sari dari RDR 2 nanti di bulan Oktober di konsol dulu Lalu gue rasa mereka akan masuk ke yang namanya PC Dan kita tunggu aja langkah seperti apa yang diambil oleh Take-Two nanti Saat mereka akan merilis di PC Yang kedua datang dari EA yaitu Anthem Kalau kalian tau ini adalah sebuah game yang mirip-mirip sama game Destiny Dan sebenernya mereka harusnya rilis di tahun ini Tapi ternyata mereka memundurkan jadwal rilisnya ke tahun 2019 Dan ini sebenernya sebuah keputusan yang baik Karena tentunya tahun ini tuh banyak banget challenger untuk game-game besar Seperti ada God of War sepertinya akan rilis tahun ini Kalau di trailer kemarin sih teaser PS4 itu Mereka confirm bahwa God of War itu akan rilis pada tahun 2018 Lalu juga ada Spider-Man yang akan rilis juga pada tahun ini Yang eksklusif untuk PS4, lalu ada RDR 2 juga Lalu ada Yakuza 6 versi Inggris juga Lalu banyak sebenernya game-game besar Seperti Far Cry 5 juga akan rilis pada tahun ini Dan mereka juga takut bahwa game-game besar ini akan mengalahkan hype dari si Anthem Yang menjadi sebuah franchise baru Dan ini sebuah kebijaksanaan dari EA juga Gue rasa mereka takut kalah juga Mereka juga lagi menggodok konsep dari Anthem ini lebih jelas lagi Mereka gak mau blunder lagi kayak Andromeda kemarin Jadi gue rasa mereka akan lebih fokus lagi mengejarkan si Anthem ini Karena kalau dilihat dari trailer atau teasernya kemarin Ya Anthem itu keren banget Jadi silahkan tuliskan ekspektasi kalian terhadap game Anthem ini Karena game Anthem ini masih memberikan banyak sekali rasa penasaran Banyaknya pertanyaan juga Bagaimana game ini nantinya akan di deliver sama EA Mudah-mudahan gak banyak microtransaction yang bikin kesel juga Karena kita lihat sendiri ya game-game besar sekarang tuh Banyak banget microtransaction yang bikin kesel dan bikin kita jengkel aja gitu ya Yang ketiga datang dari Far Cry 5 Kalau kalian perhatiin Youtubenya Ubisoft Kemarin mereka sudah merilis trailer terbaru dari Far Cry 5 Ini menceritakan sebuah karakter antagonis ini lebih detail lagi Bagaimana si tokoh antagonis ini bisa membentuk sebuah organisasi kepercayaan, okultismenya Lalu bagaimana mereka proses untuk mencari jiwa-jiwa yang mereka mau dapetin gitu ya Dan ini semua sudah mulai terlihat lebih detail lagi Bagaimana karakter dari si tokoh antagonis ini Dan memang ini seperti perpaduan dari Vaz dan Pagan Min gitu ya Jadi kegilaannya tuh mirip-mirip ya Dan gue rasanya menjadi sebuah karakter identik dengan Far Cry series gitu Dan gue rasa ini bakal menjadi sebuah karakter yang menarik juga sih Kalau gue lihat Karena proses untuk mereka menarik jiwa juga keren banget ya Bentuk-bentuknya tuh pemaksaan gitu ya Dan semua idealismenya itu tertuang dari trailer tersebut Jadi kalau kalian mau lihat lebih lengkap, lihat lebih jelas, narasinya juga lebih jelas Kalian bisa langsung lihat aja trailernya Karena gue gak bisa tampilin full karena bakal copyright pastinya Dan ini juga akan rilis tentunya dalam waktu dekat ini Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan uang kalian Tentunya karena ini bakal mahal banget Dan gue nunggu banget akan seperti apa storyline dan mekanisme dari game itu sendiri Karena sampai sekarang masih blur dan bias banget Akan seperti apa full game atau full concept dari Far Cry 5 Karena gue yakin bakal banyak banget perubahan Untuk bisa memberikan sebuah diferensiasi dari Far Cry series yang kemarin-kemarin Yang dinilai tuh cukup gagal di pasaran Bener-bener Far Cry 5 ini bisa mengobati kita Para fanboynya si Far Cry series yang sudah dikecawakan sama Far Cry Primal kemarin Yang kebat datang dari Yakuza 6 Yang Yakuza 6 versi Inggris ini juga akan didelay sampai bulan April 2018 Yang harusnya bulan Maret 2018 Dan tentunya juga ada penampilan baru dari Surviving Mars Itu kalian bisa lihat sendiri bagaimana ini semua sebuah sim building Tentang beradaptasi atau berusaha bertahan hidup di planet Mars gitu ya Kalian bisa lihat sebuah mekanisme pembuatan kota di Mars yang menurut gue cukup kompleks Gue rasa kalau kalian-kalian yang masih out dalam game sebuah sim building Gue rasa ini sebuah game yang bikin kalian stress juga Tapi dari penampilan 30 menit gameplaynya ini cukup menarik Cukup menarik bagi kita yang suka sama game-game sim building Dan gue juga tertarik banget sama game ini Karena punya mekanisme yang kompleks juga Punya berbagai elemen yang detail juga Membuat game ini menjadi sebuah game yang cukup menarik Dan menjadi sebuah game penarik para pencinta sim building Untuk memenuhi ekspektasi mereka di tahun ini ya Karena di tahun ini kayaknya kurang ada game yang sim building Dan Surviving Mars ini bakal rilis di tahun ini Di bulan Maret 2018 Nah yang terakhir merchandise-nya TLM sudah hadir kembali Dan walaupun belum masuk ke Tokopedia Tapi gue rasa deket-deket waktu ini harusnya udah masuk lagi ya Karena gue sudah menemukan vendor juga ya Dan hari ini kalau kalian lihat Jaket gue ini baru adalah sebuah merchandise Khusus giveaway atau khusus diberikan untuk kalian para penontonnya TLM Jadi ini akan menjadi special edition Untuk kalian yang mau jaket ini Dan mekanismenya nantinya tentunya akan gue share Mungkin di video-video selanjutnya Karena gue mau menyiapkan mekanisme yang tepat Untuk pemberian jaket ini Yang pasti hoodie ini disponsori juga sama temen gue Yaitu Hoodieku Jadi nantinya Hoodieku ini yang bakal mensponsori juga Bakal mensupport juga TLM Dalam merchandise-nya Dan ini ada sekitar 11 merchandise atau hoodie ini Yang nantinya akan gue bagikan kepada kalian So thank you guys sudah nonton news ini sampai selesai Dan tentunya jangan lupa like dan share Kalau kalian suka dengan video ini Dan video ini kalian rasa bermanfaat buat kalian untuk mengetahui tentang news Tentang di industri game gitu ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe TLM Kalau memang kalian suka dengan channel ini Dan gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan kalau kalian mau lihat sisi lain dari TLM Atau lihat let's play dari TLM Atau konten-konten aneh dari TLM Silahkan banget untuk subscribe channel Aldo dan Sony Karena disana banyak banget konten-konten yang aneh Yang biasa menjadi sebuah konten refreshing dari kita Yang stress di TLM gitu ya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram di TheLazy Monday Di at TheLazy Monday Kalau kalian mau mendapatkan berbagai update Tentang TLM juga, tentang game, tentang hardware Di instagram kalian setiap harinya Dan kalau kalian mau kenal lebih deket sama gue dan Sony Silahkan banget untuk follow instagram pribadi kita berdua Di at Rivaldo Santosa Dan partner gue si Ombewok itu Di at Stika Dan jangan lupa juga Kalau misalnya kalian di browser Dan lagi bingung mau ke website apa gitu ya Silahkan banget untuk kunjungi website-nya TheLazy Monday Atau TheLazyMedia Itu di www.thelazy.media Karena disana gue update Setiap hari artikel-artikel tentang game, hardware Lalu ada mainan juga, ada film juga Segala macam tentang entertainment Gue post disana Dan tentunya ada Jordi Lewis juga Ada Anya juga Yang menulis disana Jadi silahkan banget untuk Langsung kunjungi website itu Dan langsung baca-baca Dan komen dan sign in Karena disana tentunya Bakal ada project besar Yang kalian bisa tunggu Dan jangan lupa sign in juga So thank you guys for watching once again Dan jangan lupa juga Untuk silahkan tulis di kolom komentar Kira-kira mekanisme yang tepat Itu seperti apa Untuk membagikan jaket ini Silahkan banget tulis di kolom komentar Dan berikan gue suggestion Karena gue lagi bingung banget Mekanisme yang seperti apa Untuk bisa membagikan jaket ini Karena kan crowdnya sekarang Atau subscribersnya makin banyak Viewersnya juga lumayan banyak Jadi gue ingin lebih selektif lagi Memilih mereka-mereka Yang bisa mendapatkan merchandise ini Karena merchandise ini Cuman bakal di print Sebanyak 11 aja gitu ya Untuk kalian orang-orang yang beruntung gitu ya Karena nantinya Hoodie-hoodie nextnya Yang bakal gue jual sebagai merchandise Sebagai bentuk support kalian Tentunya desainnya gak akan seperti ini Jadi desain ini Hanya untuk mereka-mereka Yang hoki atau beruntung Untuk bisa mendapatkan giveaway ini Karena ini bener-bener limited edition-nya TLM Gitu lah intinya ya So thank you guys for watching once again And see you on the next video And I'll do signing out And bye-bye guys Terus apalagi ya Aku lupa Udah Udah Sabar-sabar Udah Udah Oh yeah Terus apalagi ya